Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembesar Minta TV dimanapun anda berada Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur senantiasa kita aturkan Kehadirat ilahi rupiah Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita dipertemukan kembali Di acara yang senantiasa Menyajikan masa lalu Yang sampai saat ini kita Masih bisa mengambil Nilai-nilai kebaikannya Dan tentu saja inilah acara Tempo dulu Salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam Beserta para keluarga, para sahabat Dan para penegak sunah-sunahnya Yang senantiasa mencontohnya Dan pagi hari ini Kita akan Bertemu dengan tema Yang luar biasa Yang ini tentang Kemelayan Kampung Maestro di Surakarta Dan ada Tamu yang luar biasa Kali ini Ada Ibu Diyahwidi Astuti STMSC Beliau selaku dosen program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya pagi hari ini Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah Ya Dan Beberapa hari yang lalu Beliau juga sudah hadir Di acara Berbagi ilmu menfaat Namun Kalau kemarin Adalah kampung Kemelayanya Sementara ini Kita Lebih mengerucut Ke Maestronya Karena di Kemelayan ini Ada Beberapa Tokoh Ya Di antaranya Pencipta lagu Bengawan Solo Ya ini Pak Gesang Kemudian Koreografer Tinggi Level Dunia Beliau Pak Sardono Wikusumo Kemudian Ada Siapa Ibu Pak Es Ngaliman Ya Es Ngaliman Es Ngaliman Pak Mnoyow Kalau Pak Mnoyow Itu Beliau sebagai Tokoh Tokoh Ya sama Karawitan Oh Karawitan ya Sama dengan Pak Mnoyow Betul Dan Bagi Warga Majelis Tafsir Al-Quran Tentu saja Kita Sangat-sangat ingat Karena Beberapa Tahun Pengajian MTA Digelar Di Kampung Kemelayan Pula Luar biasa Masya Allah Dan Alhamdulillah Kini Kita sudah Diberikan Allah Kesempatan Menyelenggarakan Kegiatan Pengajian Ini di gedung Yang Di depan Pura Mangku Negaran Itu Sebenarnya Sebelah Utara Kemelayan Begitu Tepannya Di timuran Nah Ibu Terkait dengan Kampung Maestro Kemelayan Ini Sebenarnya Sejak Kapan Para Maestro Berdomisili Di sana Iya Ini kan Sejarahnya Panjang Jadi Enggak Sekonyong Terus Mereka Jadi Ada Maestro Di situ Dan Mereka Mereka Tidak Menyengaja Harus Kumpul Di situ Maestro Jadi Ini Sebetulnya Ada Beberapa Versi Ini Mestinya Lebih Mungkin Kalau untuk Menceritakan Lebih Cocok Historian Sebetulnya Cuma Kebetulan Saya Sudah Terlanjur Ke Cemplung Di situ Jadi Ada Beberapa Versi Tapi Ada Garis Benang Merah Di antara Beberapa Versi Tersebut Memang Kampung Kemelayan Itu kan Dasarnya Dari kata-kata Meloyo Meloyo Dimana Meloyo Itu Adalah Dekat Kaitannya Dengan Abdi Dalam Keraton Yang Memang Ditugaskan Untuk Menyelenggarakan Kegiatan-kegiatan Terkait Dengan Kesenian Tradisional Di Keraton Gamel Apa Namanya Menciptakan Tari Kemudian Menciptakan Gamelan Itu Sendiri Jadi Memang Seperti Itu Kenapa Kok bisa Namanya Jadi Kemelayan Jadi Istilah Itu Kita Itu Di Surakata Itu Biasa Ada Nama Namanya Toponimi Jadi Toponimi Itu adalah Menamakan Satu Kawasan Itu Berdasarkan Pada Kegiatan Atau Aktivitas Disitu Konon Itu Kemelayan Awalnya Adalah Berupa Kuburan Makam Disitu Ada Makam Kemudian Ada Beberapa Versi Masih ada Masih ada Nah Itu Nanti Ada Ceritanya Sebetulnya Itu Makam Yang Besar Area Makam Yang Besar Kemudian Dia itu Awal Mulanya Menjadi Kampung Itu adalah Ketika Paku Bono Keempat Kalau Kalau Tidak 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 Salah Itu Cuman Antara 1780 Sampai 1820 Antara Sekitar Itulah Kalau Saya Tidak Salah Nah itu Beliau Itu Sering Ke Kemelayan Itu Sering Ke Pemakaman Tersebut Ada Beberapa Versi Beliau Kesana Itu Untuk Ber Apa Ya Bersiarah Terus Ada Juga Yang Beliau Itu Ingin Menemui Seseorang Disana Yang Memang Pakar Gending Mengending Gitu Pak Moyo Samedi Nah itu Ada Beberapa Versi Yang Saya Tidak Tau Yang Benar Yang Mana Cuma Karena Kemudian Beliau Sering Ke Kawasan Tersebut Dan Beliau Membutuhkan Apa Namanya Tempat Untuk Ibadah Disitu Kemudian Beliau Membangun Atau Menggali Sumur Disitu Menggali Sumur Disitu Sumur Yang Pertama Itu Ngampok Jadi Beliau Itu Supaya Tidak Lupa Sholat Disitu Sumur Yang Pertama Ngampok Itu Airnya Kurang Jernih Kemudian Berpindah Ngampok Itu Di Kayangkan Untuk Map Map Ngampok Itu Di Kemelayan RW2 Jadi Kemelayan Itu Memang Sebetulnya Kalau Sekarang Kita Mengenal Kemelayan Kampung Kemelayan Itu Kelurahan Kemelayan Tempo Dulu Itu Kampung Kemelayan Itu Hanya RW2 Kemelayan Yang Sekarang Begitulah Ini Ini Adalah Petanya Ini Memang Masih Ada Beberapa Refisi Batas Paling Timur Itu Di mana Bu Batas Paling Timur Itu Di Jalan Yosudarso Itu Berarti Nonongan Nonongan Oh iya Nonongan Ke Selatan Nonongan Ke Selatan Sampai Ke Perempatan Toko Kilat Betul Kemudian Kalau Ke Baratnya Sampai Jalan Tokerajiman Sampai Ke Jalan Jalan Pasar Kembang Pasar Kembang Ke Utara Sampai Ngapeman Sampai Luwes Jadi Kota Kemelayan Itu Kan Di Tengah Tengah Ada Jalan Yang Besar Jalan Yang Besar Jalan Gatot Subrotol Jadi Ada Kemelayan Witan Dan Kemelayan Bon Kemelayan Yang Lama Yang Namanya Kampung Kemelayan Versi Lama Itu Kampung Kemelayan Yang Di Sebelah Witan Oh Begitu Jadi Memang Ada Berbedaan Karakteristik Kalau Kalau Sumur Tadi Berada Di Saya Tidak Kelihatan Angkanya Tetapi Sumur Yang Tadi Itu Nomor 11 Itu Di Di Sebelah Yang Jelas Kemelayan Sebelah Witan Itu Berdekatan Antara Sumur Pertama Kedua Dan Ketiga Berdekatan Jadi Beliau Sampai Membangun Tiga Sumur Baru Menemukan Sumur Yang Namanya Sumur Kamulian Yang Air Ini Kalau Saya Melihat Peta Ini Disitu Ada Banyak Ini Ya Gas Hose Begitu Ya Betul Itu Ya Karena Memang Ya Itu Tadi Akhirnya Kan Kita Itu Nanti Ada Kaitannya Dengan Kampung Maestro Itu Tadi Ya Kemudian Setelah Setelah Beliau Disitu Kemudian Beliau Merasa Nyaman Barangkali Kembali Pakupuno Keempat Itu Kemudian Beliau Menetapkan Bahwa Oke Kampung Ini Akan Dijadikan Tempat Hunian Bagi Abdi Dalam Keraton Yang Memang Bertanggung Jawab Terhadap Pengembangan Kesenian Di Keraton Mangatan Terus Itu Adalah Cikal Bakal Kenapa Kemudian Muncul Banyak Maestro Dari Situ Karena Memang Lingkungan Ekosistemnya Itu Sudah Sangat Mendukung Begitu Dan Dan Saya Itu Punya Peta Lama Tahun 1870 Sekitar 1870 Dia Sudah Sudah Ada Gambar Rumah Rumahnya Itu Di Kampung Itu Jadi Memang Memang Masuk Akal Apabila Barangkali Sudah Ada Peta Yang Lebih Lama Lagi Tapi Kebetulan Yang Saya Pegang Itu Yang 1870 Itu Proporsi Perletakan Bangunan Dan Sebagainya Itu Sudah Mirip Sudah Mirip Dengan Yang Kita Temui Sekarang Jadi Memang Ini Kampung Lama Bener Gitu Dan Pusat Kegiatan Apa Kesenian Tadi Utamanya Karena Ada Tari Ada Karawita Itu Masing-masing Ada Dimana Mungkin Pengkhususannya Jadi Begini Yang Unik Dari Kemelayan Jadi Ini Kita Kan Kalau Membicarakan Hal Seperti Itu Akhirnya Kita Jadi Juga Apa Membicarakan Masalah Strata Sosial Kan Begitu Jadi Kita Melibar Kemana Kemelayan Sendiri Itu Kan Sebetulnya Karena Beliau Di Dalam Keraton Yang Memang Ditempatkan Disitu Maka Posisinya Itu Beliau Itu Berada Di Bawah Keluarga Keraton Tetapi Di Atas Mong Cile Jadi Berada Disitu Karena Itu Disitu Nanti Kita Akan Banyak Menemukan Misalnya KRT Gelar-gelar Kepangkatan Yang Memang Karena Jasa Begitu Karena Jasa Atau Karena Ke Alian Begitu Nah Apa Apa Namanya Disitu Itu Ternyata Kalau Dari Beberapa Buku Yang Memang Terkait Dengan Kemelayan Yang Saya Pelajari Itu Memang Ada Semacam Pernikahan Itu Masih Dengan Yang Masih Kerabat Kerabat Masih ada Hubungan Kerabat Jadi Akibatnya Itu Misalnya Beberapa Maestro Masih Bersaudara Seperti Pak Ngaliman Dengan Pak Meloy Widodo Itu Om Dan Kepunakan Begitu Begitu Iya Jadi Kayak Semacam Itulah Mereka Mempertahankan Tradisi Itu Begitu Karena Memang Dengan Begitu Kan Apa Namanya Konsistensi Dari Kemelayan Kampung Pengerawit Atau Kampung Meloyo Itu Tadi Kan Jadi Terjaga Sementara Di Baluarti Sendiri Ada Juga Kampung Meloyo Kusuman Betul Betul Taman ada Otentik Tapi Bisa Jadi Dia Itu Memang Pelebaran Dari Situ Atau Bagaimana Begitu Layar Ada Beberapa Layar Artinya Tahapan Tahapan Misalnya Tahap Pembentukannya Tahap Kejayaannya Misalnya Terus Tahap Kemelayan Pada saat Perang Kemerdekaan Bagaimana Kemudian Tahap Kemelayan Itu Saat ini Yang tersisa Seperti Apa Saat ini Jujur saja Memang Yang namanya Maestro Di situ Yang Yang Di atas Tahun 60 Layar 60 70 Itu Pak Meloyowidodo Pak S. Ngaliman Pak Sarjo Pak Sargeno Kemudian Ada Gesang Kianom Suroto Itu Kan Yang Masih Agak Kesini Tetapi Habis itu Sudah Tidak Ada Begitu Karena Memang Itu Barangkali Kebiasaan Untuk Menikah Dengan Sesama Kerabat Dan Kemudian Kesini Semakin Luntur Terus Kemudian Masalah Kesenian Tradisional Itu Kan Sudah Kurang Menjual Sekarang Hal-hal Seperti itu Yang Kemudian Menurunkan Pamor Dan Pemirsa Dimunangpun Anda Berada Pagi Hari Ini Bagi Anda Yang Mungkin Berkesempatan Untuk Menonton Serangsung Karena Bisa Jadi Besok Kalau Pas Acara Ini Diunggah Anda Nontonnya Telat Tidak Bisa Tanya Begitu Silahkan Telepon Di 0271 679 3000 SMS Di WA SMS WA Di 08 11 25 5000 3000 Masih Bersama Ibu Diah Widi Dan Ibu Mungkin Bisa Juga Disampaikan Sampai Sekarang Ini Kegiatan Kegiatan Yang Tadi Masih Ada Orang Yang Peduli Untuk Bisa Exist Kegiatan Tersebut Itu Apakah Kalangan Kalangan Yang Notabene Sudah Angkatan Sepo Atau Ada Juga Kader-kader Milenial Yang Saat Ini Berkecimpung Kalau Untuk Apa Namanya Orang Yang Memang Paham Betul Itu Memang Angkatan Angkatan Sepo Cuma Memang Saya Melihat Di Kemelayan Sendiri Itu Warganya Cukup Antusias Karena Mereka Itu Menangkap Momentum Dimana Sekarang Itu Kesenian Tradisional Sudah Mulai Kembali Kembali Mungkin Bukan Lagi Sebagai Hal Yang Utama Tapi Lebih Kepada Misalnya Wisata Begitu Jadi Bukan Lagi Untuk Apa Namanya Karya Yang Dipersembahkan Betul Betul Keraton Tapi Lebih Cenderung Pada Turism Terus Kepada Hal-hal Yang Sifatnya Mungkin Lebih Kepada Leser Senangan Mereka Menangkap Momentum Itu Untuk Memang Bisa Mungkin Meningkatkan Daya Jual Kemelayan Dan Akhirnya Nanti Akan Kembali Pada Peningkatan Ekonomi Mereka Jadi Itu Hal yang Sangat Bagus Sebetulnya Karena Dengan Begitu Mereka Akan Di satu Sisi Mereka Itu Tujuannya Sebetulnya Mungkin Motif Ekonomi Begitu Tetapi Tetapi Di sisi Lain Ada Hal-hal Yang Mungkin Bagus Yang Bisa Tetap Terlestarikan Begitu Secara Otomatis Lestari Komunitas Komunitas Peduli Kesenian Ini Itu tadi ya, momentum, ada momentum, kemudian mereka menyadari seperti itu, maka sekarang mereka itu belajar untuk mengelola sendiri. Oh, internal kemelaian sendiri. Betul, jadi walking tour itu, mereka itu akan, kalau istilah mereka adalah jalur jelajah ya, mereka menawarkan jalur-jalur jelajah berdasarkan pada karakteristik dari kemelaian itu di masa lampau. Nah, karena kan kemudian kecenderungan wisata minat khusus itu kan kemudian ada banyak, ada misalnya kesenian tradisionalnya, ada yang mungkin sejarahnya, ada yang mungkin sejarah pada saat kemerdekaan misalnya, ada yang mungkin perkembangan UMKM di situ misalnya. Jadi ada banyak sekali jalur jelajah yang bisa ditawarkan dan itu bisa beririsan satu sama lain. Ya, baik Ibu mungkin juga nanti bisa disampaikan apakah juga ada semacam ketika kita berkunjung ke wilayah kemelaian ini, ada semacam apa ya, mendapatkan pengalaman misalnya disana ada tarik, menari dan sebagainya. Ya, yang dalang-dalang gitu. Baik, saya dimana pun Anda berada, pagi hari ini Anda boleh ikut berpartisipasi untuk bergabung di acara tempoh dulu ini tentang kampung kemelaian. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik, Mirsa dimana pun Anda berada, Anda masih menyimak sajian tempoh dulu pagi hari ini. Dan masih bersama dengan Ibu Diahwidi, selaku dosen di Fakultas Arsitektur. Ya betul ya, teknik ya. Fakultas teknik program studi arsitektur ya. Betul. Dan Ibu, seperti yang tadi saya sempat sampaikan terkait dengan apakah ada ketika kita berkunjung di wilayah kemelaian ini, kemudian kita mendapatkan satu pengalaman menari. Kalau di kampung kemelaian ada bembatik begitu. Bagaimana di kemelaian? Jadi kalau di kemelaian itu kan kehasannya itu bukan cuma dari situnya, tetapi juga dari fisik kampungnya. Fisik kampungnya. Fisik kampungnya itu berupa jalan-jalan sempit. Betul. Jalan-jalan sempit, kemudian kadang kita itu harus melewati pekarangan orang begitu ya, kadang-kadang itu melewati. Nah, apa namanya, untuk mendapatkan pengalaman itu, itu ternyata itu hal yang tidak biasa bagi sebagian orang. Nah, di situ itu nanti kita akan menceritakan tergantung pada jalur jelajah yang akan dilewati di mana. Apakah itu nanti terkait dengan masalah seni misalnya. Masalah seni nanti mungkin kita akan oke ini dulu tempat latihan. Jadi kita akan menceritakan sejarahnya, meaning dari The Please itu. Karena kan memang tidak bisa dipungkiri bahwa sudah banyak fisik bangunan yang berubah. Karena memang rata-rata bangunan pakai kayu ya, jadi ada ayap dan sebagainya itu cukup mengganggu lah. Tetapi jalan-jalannya itu kebetulan memang masih tetap sempit. Tetap terjaga sempitnya itu. Nah, di situ pengalaman itu yang nanti kita jual atau ditawarkan kepada para pengunjung. Termasuk juga meaningnya, oke di tempat ini dulu seperti ini, di tempat itu seperti ini. Kemudian kalau memang yang tertarik kepada seni budaya, memang mengunjungi untuk mendapatkan informasi terkait seni budaya, di situ juga bisa ada workshop, kita akan mencoba menawarkan workshop. Workshopnya itu sebetulnya ya sebelum Covid nih ya Pak. Sebelum Covid itu kemalaian itu sudah cukup terkenal mancanegara. Jadi di situ itu di tempat Bu Rosdiah itu sudah ada beberapa yang ngekos di situ. Dari Jepang, dari Jerman kalau saya nggak salah ya, itu ada. Jadi mereka tinggal di situ sekian lama untuk mempelajari adat istiadat, tarian, seni, apa namanya, gending, dan sebagainya. Tetapi setelah Covid kan memang kemudian semua, setelah pandemi semua kemudian akan setting ulang awal kan, begitu. Nah, ini kita akan mencoba kembali. Dan memang kalau untuk turis-turis dari mancanegara, itu yang dicari memang pengalamannya itu pengalaman itu tadi betul gitu. Kita ada workshop tari, terus kemudian ada mencoba menggending gitu ya. Nah, itu kemudian ada juga paket yang mungkin untuk anak sekolah barangkali ya. Jadi kita cukup menyuasai dalam satu hari kita oke, satu tarian, satu lagu misalnya begitu. Jadi kalau misalnya penjanganan perso angklung, saung angklung mang ujo, kita kan seolah-olah main angklung nih. Betul, betul. Jadi kita senang, wah udah bisa main angklung gitu, padahal kan tidak sebetulnya, karena kan ada abad-abad dari situ. Itu pintarnya mang ujo gitu. Nah, kita bisa sebetulnya seperti itu. Jadi kita di situ hanya bahwa kita itu pernah belajar itu. Kemudian mereka juga punya inisiatif untuk menawarkan, menawarkan misalnya menari itu enggak cuma sekedar belajar menari, tapi perform dengan kostum. Betul, betul. Jadi ke depannya memang seperti itu. Itu dari kalau yang senang seni budaya. Kalau yang senang kuliner bagaimana? Di sana juga ada. Jadi, apa namanya, semacam kuliner tradisional yang memang hanya bisa ditemui di sana. Oh, di antaranya? Lodeh Inggris. Lodeh Inggris, saya belum tahu itu. Sama. Saya itu juga mencari wujudnya aja susah, Pak. Nah, itu informasi dari mana, Ibu? Ya memang, memang ada yang bisa. Tapi yang bisa itu hanya beberapa orang, segelintir orang yang memang sudah sepuh-sepuh. Nah, itu yang harus cepat-cepat di, jadi itu kan sejarah itu kan turun-temurun ya, Pak. Nah, itu yang harus cepat-cepat kita amankan. Kemudian ada jadah pisang, jadah gedang. Jadah gedang, ya. Ya, itu kalau itu saya pernah. Ya, ya. Warnanya kuning ya, itu. Seperti geduk pisang ya? Betul, kayak geduk pisang itu. Tapi kalau yang khas sekali namanya lodoh Inggris atau lodeh Inggris gitu. Jadi, itu memang disajikan untuk kaum mungkin ya. Nah, itu munculnya pada masa kolonial, kadang-kadang gitu. Jadi, beda dengan lodoh kita. Ya, ya, ya. Itu yang sedang dikembangkan di situ saat ini. Sedang dikejar lah. Resepnya itu pie, masaknya pie. Karena memang itu yang mau ditawarkan gitu. Ya, ya, ya. Punya menyimpan cerita sendiri, begitu. Karena kan ganggang sempit itu kan orang gampang dlesep-dlesep kan. Jadi, gampang masuk-masuk ke ganggu untuk melarikan diri lah. Termasuk, kemelayan itu termasuk sentral, apa ya, tempat yang sentral ketika kita itu melakukan perlawanan untuk lepas dari penjajahan gitu ya. Buktinya apa di depan Hotel Cakra. Cakra itu, Hotel Cakra itu kemelayan. Kemelayan tapi yang sebelah peret ya. Di depan Hotel Cakra itu kan ada monumen. Monumen, apa sih, itu intinya perlawanan rakyat melawan kempetai gitu. Ya, betul. Jadi, kalau memang yang mau, yang tertarik dengan sejarah kemerdekaan, kita juga bisa. Ada beberapa tempat sinduprajan, kayak gitu. Terus kemudian ada beberapa rumah lagi. Itu yang memang jadi markasnya tentara kita. Tapi di sisi lain ada lokasi di Kemelayan Suka yang menjadi markasnya Belanda. Ini mana, Bu? Di Dalemipun Bubono. Rumahnya Bubono. Yang sebelah mana itu? Depan Monsa. Sebelah Amarillo. Itu kan ada rumah kuno bangunan seperti Belanda. Itu dulu sempat menjadi markas Belanda di situ. Itu sebelah baratnya warang makan Mbak Nuk itu ya? Sebelah barat. Iya, kalau masuk gang itu kan ada warang makan betul. Kalau masuk gang itu ada kuliner. Kuliner. Banyak gitu. Banyak kalau mau jajanan di situ. Iya, iya, iya. Nah, itu jadi kita bisa menceritakan juga bagaimana kemudian apa namanya tentara-tentara Indonesia itu pada masa kemerdekaan itu melewati bukan jalan lagi. Jadi secara fisik gitu, kalau rumah-rumah di Kemelayan itu biasanya itu saling berhubungan di belakang. Jadi misalnya entah sumurnya sama gitu. Jadi mereka itu butulan gitu ya kalau orang jawab yang betulan gitu. Jadi mereka itu bisa melewati jalan-jalan tersebut gitu untuk melarikan diri. Nah, itu juga asik sebetulnya kalau digali gitu maksudnya. Banyak sebetulnya yang bisa dikembangkan gitu. Berarti tidak jauh beda dengan Lawian. Lawian pun juga begitu. Cuma bedanya kalau di Kemelayan itu kan, kalau perjuangannya di sana itu kan SDI ya. Kalau di sini itu Selamat Riyadi itu kan kreta itu. Jadi ya sama memang. Ya, kemudian kalau kita ingin mengerti tentang lebih jauh tentang Kemelayan itu kita kantornya di mana misalnya kita. Nah, ini kami harus mengerti betul itu. Apa kepada Ibu? Terus saya langsung buka kantor. Sebetulnya ada organisasi atau pakuyupan wisata di situ. Tepatnya di mana itu? Nah, itu. Tempatnya itu untuk saat ini mungkin lebih cenderung ke kelurahannya ya. Oh, kelurahannya di mana? Kelurahannya itu di Kemelayan sebelah barat, pak. Kemelayan sebelah barat. Dia berarti depan Masjid Fatimah. Masjid Fatimah dan Arhati itu kan? Nah, di depannya itu kan ada gang. Ya, penjangan masuk aja ke arah selatan. Selatan, nanti masuk terus. Oh, kemana ke selatan? Eh, sorry. Keselatan, ke utara. Utara ya? Ya, utara. Sama penjangan masuk. Ya, nanti ke kiri. Kalau denar hati kan ke kanan. Ke kiri. Ya, ya. Jadi. Dukesan Sasono Jumantano? Bukan? Bukan? Arah menuju Sasono Jumantano, tapi masih jauh. Ya, ya. Jadi, beda-beda karakteristik memang ya. Kalau di kemelayan yang sebelah Wipan itu tadi kan, gangnya kecil-kecil. Kemudian itu tadi Meloyo, gitu ya. Kampung Seniman, gitu ya. Kalau kemelayan yang sebelah barat itu rumah kanjeng. Jadi, ada yang itu Sasono Jumantano, yang dulunya itu Kusumodiningrat, ya. Kanjeng Sumodiningrat, terus ada Notodiningrat, segalanya. Terus ada Singosaren. Jadi, rumah-rumah Putro PB10. Itu di situ banyak. Gak tenang, gitu. Ya, baik. Pemirsa, semakin menarik. Karena kalau di masa dulu, waktu kecil saya, yang jelas menarik itu adalah Pasar Singosaren, ya. Pasar Singosaren itu pendek. Dulu gak, sekarang kan mal, ya. Nah, itu pendek. Kemudian, besar, tapi besar. Kemudian di setiap sore, itu banyak orang jual di luarnya, di pinggirnya. Itu ayam goreng. Kalau ibu, kalau waktu itu masih bisa menjumpai, itu ayam goreng, saya sangat senang sekali. Dan, nanti suatu saat mungkin bisa membicarakan tentang Singosaren, Pasar Singosaren, mungkin kalau ada ibu referensi tentang itu. Sebetulnya bisa sih, ini. Jadi, Singosaren itu sebelum sekarang kan mal, ya. Mal, terus itu, mal itu pun sudah mal versi dua, ya. Mal versi pertama kan terbakar dulu tahun-tahun 98. Terus, sebelumnya itu Pasar Singosaren, betul. Sebelumnya itu namanya Sociated Habib Royo. Apa itu? Itu adalah semacam klub sosial, lah ya. Kayak klub sosial untuk orang-orang berada, kemudian di situ mungkin ada seni pertunjukannya. Ya, mereka bertemu, lah. Untuk di situ. Jadi, itu juga yang tadi, apa namanya, itu sebelum kemerdekaan kalau saya enggak tahu. Itu juga yang saya tadi, ekosistem kemelayan itu memang cocok untuk seniman, karena memang di situ itu, misalnya Sociated Habib Royo itu kan juga bisa untuk pertunjukan. Kemudian, kalau penjenangan Perso itu di Panin, sekarang di Bang Panin itu, Pak. Di Bang Panin yang disebelah. Jadi, bukan kemelayan, tapi dia masuk ke jahingan, ya. Dia ke arah selatan. Selatan. Sedikit itu kan ada Bang Panin. Di situ dulu juga gedung pertunjukan. Terus, di KFC sekarang. KFC sekarang. Yaitu gedung bioskop. Gedung bioskop kan. Sebelum gedung bioskop itu, dulu juga seni pertunjukan di situ. Gedung bioskop di... Dulu kan Deddy Titer. Ada tiga malahan di sana. UP Titer, Deddy Titer, dan Trisakti. Trisakti itu kan di... Trisakti itu kalau saya enggak salah di sebelahnya Paninpang itu kan. Ya, sebelah selatan Pasar Singosaren. Betul. Itu dulu di daerah situ, itu gedung pertunjukan. Kemudian gedung pertunjukan tradisional, ya. Ketoprak, entah itu. Saya itu ada ininya sendiri-sendiri, spesialisasinya sendiri-sendiri. Cuma saya agak lupa. Terus di Deddy Titer itu juga dulunya tempat pertunjukan. Terus UP Titer, itu juga dulunya tempat pertunjukan. Jadi kita itu kemelayan itu memang dikepung. Memang ekosistemnya itu sudah sangat menunjang untuk senian, gitu loh. Untuk seniman, makanya... Karena di sana juga dekat Puramangkonegaran. Betul. Puramangkonegaran, ya, hanya 60 meter. 600 meter lah ya. Berapa? 500 meter. Itu, betul. Ya, mungkin ada yang ingin dipesankan, Bu. Terkait dengan kampung kemelayan khususnya yang ada di Solo ini. Bagaimana kita bisa melanjutkan fungsi kampung kemelayan ini sebagai... Tadi ada kampung maestro, kemudian kampung kesenian, bisa dikatakan begitu. Itu apa yang harus dipesankan kepada generasi sekarang dan mungkin warga-warga kemelayan yang saat ini berada? Ya, jadi kalau dari... Ini kan kalau pesan itu bisa banyak ya. Tapi kalau dari perspektif saya, saya itu sebetulnya lebih cenderung ke urban planner ya. Jadi memang tata kota. Arsitektur tapi lebih ke tata kota. Di mana kita itu biasanya termasuk salah satunya adalah inner city revitalization. Jadi revitalisasi pusat kota. Nah, kemelayan itu kan sebetulnya mempunyai banyak karakter unik yang tidak dipunyai oleh kawasan lain. Yang perlu diperhatikan adalah, seperti saya sempat menyinggung di kesempatan yang lain di MTA TV juga waktu itu. Kota itu mesti akan selalu berubah. Karena tuntutannya berubah, penduduknya berubah kan begitu ya. Tetapi yang lama, yang awal itu sebaiknya kita tetap tahu. Supaya kita tidak kehilangan jadi diri. Tahu dalam artian kita masih mempertahankan atau kita masih ada dokumentasi tentang itu. Karena perubahan tidak bisa dielakkan. Betul, perubahan tidak bisa dielakkan. Kemudian, tetapi kita bisa mengatur. Sebetulnya bisa mengatur, harus mempunyai kendali penuh. Sejauh mana perubahan itu boleh mempengaruhi atau mengintervensi kita. Kalau kita ucul-uculan gitu, ya sudah lepas, ya sudah. Blong kan begitu ya. Tetapi kan kita ada tarik dan ulur di mana kita bisa, kita sendiri yang tahu proporsi kita itu sampai sejauh mana. Berapa prosen kita akan membiarkan begitu. Kalau untuk kasus kem lain, karena memang secara fisik itu sudah tidak ada lagi. Hampir tidak ada lagi. Masih ada sih kayak proculukitan itu masih asli. Sasono Jumantono itu juga masih relatif terlestarikan ya. Karena kan di bawah TNI AU sekarang. Nah, itu-itu adalah pertama harus kenal. Kenal. Jadi, warga setempat harus mengenali karakteristik wilayah mereka sendiri. Itu yang pertama dulu. Kalau mereka sudah kenal. Karena kan kalau tidak kenal, tidak sayang dong Pak. Jadi kan berarti mereka harus kenal dulu. Nah, kalau mereka sudah kenal, maka mereka akan tahu sejauh mana mereka akan harus bertindak. Begitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari perspektif tata kota ya. Baik, Bu Dia. Terima kasih sekali atas berbagi infonya tentang kemelayan ini. Semoga tidak hanya sebatas kita bisa diskusikan, tapi bisa kita tindak lanjuti untuk warga kemelayan dan kesadaran penuh warga kota Solo. Karena Solo itu hampir setiap tempat itu ada sejarahnya. Betul. Dan ini bagian yang perlu dilestarikan karena di sana memiliki potensi untuk menjadikan destinasi wisata sejarah. Terima kasih Ibu atas kediriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian tempo dulu untuk hari ini. Dan insya Allah kita akan bersuah di pekan mendatang dengan bahasan yang berbeda. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila Taufikul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.